Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Kim TV official di kesempatan kali ini saya akan share ke kalian cara bikin watermark untuk foto contohnya seperti ini ya karena di kolom komentar banyak sekali dari teman-teman yang request untuk dibuatkan tutorialnya maka di kesempatan kali ini saya buatkan khusus untuk kalian semuanya caranya cukup mudah kalian hanya perlu satu aplikasi untuk membuat watermark seperti ini seperti apakah cara membuatnya yuk langsung saja simak videonya sampai habis namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe nya terlebih dahulu buat kalian yang belum subscribe ya dan juga jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian Oke untuk selanjutnya langkah yang pertama aplikasi yang kalian perlukan adalah pixelab ya kalian bisa download di Playstore langsung saja diketik seperti ini pixelab saja ya untuk aplikasinya gratis ya teman-teman langsung saja dibuka seperti ini oke dan nanti untuk bahan-bahan yang lain semuanya ada di deskripsi ya dan nanti untuk bahan-bahannya akan saya jadikan satu dalam format zip dan per password untuk passwordnya ada di dalam video ini makanya silahkan disimak videonya sampai habis jangan di skip-skip ya agar kalian menemukan passwordnya oke dan nanti setelah di extract akan terdapat seperti ini ya yaitu logo kamera kemudian ada font untuk font disini yang saya gunakan ada 3 yang pertama kamera fotogram ini adalah font berisi logo-logo kamera ya kemudian yang kedua ini untuk font tulisannya untuk tulisan yang atas ya kemudian javacom ini juga sama ya nanti langsung kita praktekkan oke silahkan di download semua bahan-bahannya kalau sudah oke untuk selanjutnya silahkan buka aplikasi pixelab nya nah tampilan awal dari pixelab seperti ini akan ada new text silahkan di klik untuk new text nya ya di klik dulu seperti ini ya di klik selanjutnya setelah di klik kita lari ke logo A yang ada di bawah ini kita klik saja selanjutnya kita cari kesini ya kita ke font jadi setelah A ini kemudian kita geser dan cari font selanjutnya kita ke my font lalu kita tambahkan font yang tadi kita download ya kita tambahkan saja yang ini yang folder ya kita pilih yang ini yang folder selanjutnya arahkan ke tempat dimana kalian download tadi untuk bahan-bahannya ya tadi saya taruh di dalam folder wm kemudian ke font ya nah kemudian kita add directory nah maka disini dia sudah muncul font-font yang tadi kita download ya ada tiga ada Madinah Authentic kemudian ada javacom dan juga logo kameranya nah ini jadi logo kamera ini bisa kita pakai untuk logonya ya Nah seperti itu teman-teman nah sebagai acuan nanti akan saya sertakan di dalam bahan-bahannya juga ya Nah seperti ini ini adalah acuan untuk logonya untuk huruf A seperti ini ya lalu huruf B seperti ini huruf C seperti ini ini adalah logo-logo kamera yang ada di dalam font fotogrami tadi ya yang sudah kalian download Oke disini ada banyak sekali Hai silakan kalian suka yang mana silakan ditentukan dulu misalkan disini ya saya mau pakai yang C ini ya teman-teman saya mau pakai yang C kalau I kalau I seperti ini logonya kalau J seperti ini saya mau pakai yang C Hai Oke kalau sudah Hai kalau kita sudah tahu Hai sudah ditentukan Hai phone yang kita pakai maka Hai tinggal kita yang new text nya ini kita ganti huruf C ya karena kita mau pakai logo yang C logo yang C tadi ya teman-teman Hai Oke biarkan saja muncul J seperti ini lalu kita arahkan ke phone Hai kemudian ke my phone Hai lalu pilih yang ini yang logo kamera ya Hai Oke Nah maka disini sudah tampil Hai sudah tampil seperti ini logonya logo kamera sesuai keinginan kita ya Hai misalkan kita mau Hai model yang lain juga bisa tinggal Ayo kita lari ke phone lagi ke my phone Hai misalkan kita Hai ini kita tambahkan huruf juga bisa ya K L ya Nah seperti ini teman-teman jadi ini JKL Hai Oke saya mau pakai yang C saja seperti ini Hai Oke di segini aja cukup Hai Oke ini kalau kita sudah mendapatkan gambar ya selanjutnya Ayo kita buat Hai tulisan yang atasnya ya kita tambahkan teks disini ini yang logo plus di atas kemudian kita pilih teks Hai dan new text ini kita tulis Hai terserah kita disini saya mau tulis kem tv ya kem tv official Hai pastikan dikasih spasi ya untuk yang belakang dan depan agar fontnya tidak terputus jadi sebelum huruf kita kasih spasi lalu baru diketik ya dan di terakhir juga kita kasih aktisipasi ini tujuannya agar fontnya tidak terputus yang huruf awal dan huruf akhir Oke selanjutnya kita pilih font yang tadi ya temen-temen kita lari ke A tadi kemudian kita masuk ke fonts Hai selanjutnya my fonts saya mau pakai yang javacom dulu ya javacom Hai itu sudah muncul nah seperti ini game tv official atau kalau kita mau gandeng yang ini juga bisa terserah kita ya ini saya jadikan satu seperti ini aja Hai nah seperti ini temen-temen ini besar kecilnya bisa kita atur ya sesuai selera Hai ke seperti ini oke kemudian selanjutnya kita buat teks yang bawahnya ya dengan cara kita klik teks ini yang bawah ini atau bisa dari atas seperti tadi nah seperti ini kemudian kita tulis misalkan fotografi disini saya gunakan huruf besar terserah kalian mau huruf besar atau kecil ya Hai seperti ini Hai nah sekarang kita pilih fontnya lagi Hai disini saya menggunakan font bawaannya font bawaan ini saya ambil dari sini Hai saya pilih yang nevis oke yang nevis ini Hai nah selanjutnya Hai biar lebih kelihatan bagus ini kita kecilkan aja kita kecilkan kemudian Hai spasenya kita agak renggangkan ya caranya tetap masuk di A ini kemudian kita geser Hai kita geser pilih yang spasing ya spasing Hai ini kita bisa atur spasenya ya teman-teman Hai setelah kalian Hai nih untuk mengatur jarak antara Hai satu huruf ke huruf yang lainnya seperti ini hai 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 pastikan Hai pas ya untuk yang atas kita bisa sesuaikan Hai biar sesuai dengan yang di bawah ya biar rapi kita sesuaikan Hai nah seperti ini Hai nih kurang besar sedikit kita besarkan Hai nah seperti ini temen-temen Oke kalau sudah dirasa cukup selanjutnya kita save ya dengan cara masuk ke sini ke yang ini tadi disini ya kita pilih yang ini temen-temen kemudian kita pilih transparan ya transparent ini nah maka akan muncul seperti ini Oke selanjutnya kita pilih yang gambar diskette ini pastikan kita save project dulu ya biar nanti selanjutnya kita bisa edit-edit lagi kita save as project Oke selanjutnya kita kasih nama disini ya misalkan WM game TV satu misalkan ya kemudian kita oke Hai dia akan muncul iklan karena memang ini aplikasi gratisan ya teman-teman Hai Oke kita skip selanjutnya kita save image ya kita save image Hai kemudian Hai ini pastikan PNG ya pastikan PNG agar backgroundnya transparan Hai selanjutnya kita save to gallery Hai Oke nah seperti ini dia Hai eh pastinya sudah tersimpan selanjutnya kita cek di galeri teman-teman Hai selanjutnya kita cek di galeri Hai nah Hai masuknya ada di sini ya di semua foto sini ada nah ini sudah jadi ini logo yang barusan kita buat tadi nah seperti ini jadinya sekarang Hai langsung kita aplikasikan ke Hai foto ya oke Hai nah selanjutnya Ayo kita keluar dulu yang ini Hai kemudian kita buka Hai buka lagi ya 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 sorry Hai teman-teman untuk selanjutnya kita buka lagi aplikasi pixelab nya Hai selanjutnya kalau sudah terbuka seperti ini kita pilih pojok kanan atas ini yang titik pojok kanan atas kemudian use image from gallery selanjutnya selanjutnya kita pilih Hai gambarnya dulu ya gambar yang akan kita taruh atau yang akan kita masukkan Hai watermark ya oke di sini kita pilih saya mau kasih watermark di gambar ini misalkan ya Hai ini aja lah Hai ini Oke saya mau kasih watermark di foto ini Hai selanjutnya ini kita bisa pilih sesuai selera kita mau crop atau enggak atau standard bawaannya kalau kita mau standard ya ini nggak kita rubah langsung kita centang saja seperti ini nah on new text nya ini kita buang saja kita buang selanjutnya kita masukkan watermark yang barusan kita buat tadi ini watermark nya kita masukkan ini plus ya logo plus ini kemudian from gallery selanjutnya kita masuk ke folder pixel lab ya kita masukkan watermark yang barusan kita buat tadi ini ya teman-teman oke ini bisa kita sesuaikan seperti ini nah maka dia dia sudah muncul ya dan tinggal kita aplikasikan kita mau taruh dimana terserah kita nah seperti ini cukup mudah ya teman-teman untuk warnanya ini bisa kita rubah-rubah sesuai selera ya kalau kita mau merubah warnanya itu kita lari ke sini kita klik dulu untuk logonya kemudian kita pilih yang ini yang tengah ini ya selanjutnya pilih color kemudian enable nah disini kita bisa pilih warna sesuai selera ya bisa hitam bisa putih bisa merah atau gradient gradient ini warna campuran nah seperti ini jadi terserah kalian mau menggunakan warna apa nah seperti ini oke sudah jadi nah saya taruh disini saja disini boleh nah seperti ini ya teman-teman kemudian setelah itu kita save ya kita save image kemudian selanjutnya dimensinya kita pilih minimal yang high ya agar hasilnya tidak pecah nantinya atau kita bisa pilih yang very high atau ultra untuk ultra ini yang paling tinggi ya kita pilih yang very high saja selanjutnya kita save to gallery oke sudah selesai sekarang coba kita lihat hasilnya di gallery maka disini sudah jadi teman-teman nah seperti ini oke cukup mudah ya caranya cukup mudah seperti ini teman-teman kita coba praktekkan sekali lagi kalau kita mau rubah gambarnya ini tinggal seperti ini kemudian use image from gallery lalu kita pilih gambarnya yang mau kita kasih watermark misalkan ini kemudian kita checklist nah ini jangan dipakai lagi ya karena kualitasnya dia sudah menurun kita delete kemudian kita tambahkan lagi ya kita tambahkan from gallery dari dan kita arahkan ke yang barusan kita buat tadi ya nah ini kita sesuaikan teman-teman nah disini kita bisa tambahkan sesuai selera kita mau taruh dimana oke seperti ini kemudian kita save as image ya lalu kita pilih ya minimal height ya selanjutnya kita save to gallery sekarang kita cek nah hasilnya seperti ini teman-teman oke seperti itu ya saya kira cukup sekian teman-teman video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like share komen dan juga subscribe akhir kata wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih